Bendi Mataram Bagian ke 116 Waktu itu Adipati Surangpati telah mengeluarkan seberkas kertas dari dalam sakunya Ternyata, berkas kertas itu adalah sebuah kitab kuno yang berkulit merah Begitu kitab itu diperlihatkan kepada Sang Dewarasi dan Sang Aci Lantas, dia berkata nyaring Lihat, buku ini bernama Wita Radia Dalam buku ini terisi 1500 kurindam sair sakti Almarhum istriku dahulu memberikan kitab ini kepadaku sebagai hadiah perkawinan Oleh bantuannya dan ketekunanku, berhasilah aku menggali sarwa saktinya Sampai aku bisa memiliki 327 jurus pokok Sayang, belum lagi aku berhasil menelah semuanya Sebagian besar kena dicuri muridku Ia berhenti sebentar, kedua matanya nampak merah membara Raut mukanya lalu berubah menjadi sedih Rupanya terkenanglah dia kepada Almarhumah istrinya Tak kalah menoleh kepada gagak seta, ia melihat pendekar itu tersenyum Seketika itu juga terbangunlah semangat jantannya Lalu berkata dengan lantang Istriku menganggap buku ini sebagai jiwanya sendiri Tak kalah sebagian besar halamanya kena tercuri muridku Ia jatuh sakit Ia tak pernah menyalahkan aku Apa sebab aku menerima murid durhaka itu Tapi aku tahu dia meninggal dunia dengan hati penasaran Semenjak itu, aku berusaha mengingat-ingat Semua isinya gurindam yang sudah kusimpulkan menjadi 327 jurus pokok Maksudku, aku hendak memperlengkapi isi gurindam yang hilang Sebagai pengganti halaman-halaman yang hilang Sayang, ingatkanku, tidaklah sebaik masa muda Banyak di antara jurus pokokku yang hilang atau menjadi samar-samar Sekarang, aku akan mempertontonkan semua jurus yang pernah kuperoleh dari buku ini Siapa di antara kamu berdua bisa menghafal Sehingga dapat merikuan jurus-jurusnya lebih banyak Akanku anggap sebagai cara berbakti kepada Ibu Titisari Karena itu, aku akan menganggap sebagai pemenang Dengan begitu, habislah kewajibanku merawat anakku satu-satunya Dan selanjutnya, dia akan kuserahkan kepada pemenang ujian terakhir ini Sampai di sini, habislah sudah kesabaran Gagaseta Ia tahu, otak sang aji sangat bebal menerima ajaran dengan selintasan Tadi, dia masih bisa tersenyum melihat lagak lagu adipati surang pati Tapi kini tidak, sekaligus meledaklah suaranya Surang pati manusia silman Siapa sudi mendengarkan obrolanmu tentang buku Tentang istri, tentang mati penasaran segala Terang kau tahu, muridku ini seorang tolol Jangan lagi disuruh menghafalkan ilmu surat Untuk mengerti saja, aku membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya Kalau tadi bisa melampaui ujianmu yang kedua Sudahlah beruntung, itu pun kau anggap tak berarti Sehingga kau mengumumkan sama kuat Kini, dia kau gertak dengan syarat-syarat gila Dan nama istrimu kau bawa-bawa pula Hmm, sungguh, sungguh kau manusia siluman Yang mau menang sendiri Setelah berkata demikian Gagaseta terus saja memutar tubuh Hendak meninggalkan gelanggang Adipati surang pati Tertawa dingin Melihat sikap Gagaseta sama sekali hatinya tak gentar Lantas berkata nyarik Saudara Gagaseta Kau sengaja bertemu dengan aku disini Mestinya untuk mencoba ketangguhanku Kau harus belajar lagi Sepuluh tahun lagi Gagaseta berputar cepat Menghadap padanya Kedua alisnya tegak Dan matanya jadi beringas Kau bilang apa? Bentaknya Sama sekali kau tak mengerti Ilmu Wittaradia Yang dapat memberikan petunjuk Saat-saat naasnya seorang pada jam-jam tertentu Masa kau bisa menangkan aku? Aku akan bertempur dengan membawa obor Seluruh gelanggang ini akan ku bakar Ingin aku melihat kau bisa melakukan apa terhadapku Hei, jika kau punya keberanian dan kepandian demikian Cobalah Gerta Adipati surang pati Melihat kedua pendekar itu Hendak bertempur Cepat-cepat sang aji Menengahi Katanya agak gugup Gusti Adipati Paman gagaseta Biarlah aku mencoba-coba Bersama sang dewa resi Aku tak takut kepada kegagalan Bila titisari memang judoku Masa Yang mempunyai jagat ini Tidak mencarikan jalan bagiku Sebaliknya Sumpah ma'aku kalah Memang nasibku yang kurang mujur Apa perlu disesalkan lagi? Adipati surang pati Melototi sang aji Membentak Kau manggil apa terhadap gurumu? Paman gagaseta adalah guruku Waktu itu Aku belum minta izin Kepada kedua guruku yang pertama Karena itu Belum berani aku memanggilnya guru Saat ini Aku telah memperoleh izin Hanya belum sempat membicarakan Dengan resmi Itulah sebabnya Aku masih maunggilnya Paman Hai Peraturan macam apakah ini? Sahut Adipati surang pati sebal Ia memang paling benci Terhadap semua peraturan Yang berbelit-belit Adat istiadat Dan tata pergaulan umum Tak juga disukai Sedangkan Dia terkenal Sebagai seorang pendekar Yang luas pengetahuannya Karena sifatnya yang aneh itu Ia memperoleh julukan Siluman liar Bagus Tiba-tiba gagaseta Berkata nyari Saat ini Aku belum terhitung gurumu secara resmi Kalau kau sudi menelaah malu Dan dihina orang Terserah Nah silahkan Aku tak berkata lagi Mendengar keputusan gagaseta Legalah Adipati surang pati Terus saja Ia menoleh kepada titi sari Kau dudulah tenang-tenang Dan jangan usilan Ia tahu Hati anaknya Berkiblat kepada sang aji Sedangkan maksudnya Hendak membantu sang dewa resi Apalagi Tadi ia kena bentro Dengan gagaseta Tak menghirankan Ia telah memperoleh sikap tertentu Titis sari tak menyahut Ia hanya tersenyum dingin Tetapi hatinya sibuk bekerja Ia tahu Kali ini Sang aji pasti kalah Karena itu Ia mengasah otak Hendak mencari jalan kabur Bersama kekasihnya Entah kemana Dengan bantuan gagaseta Agaknya Rencananya itu Bisa diharapkan Adipati surang pati Kemudian Memberi perintah Kepada sang dewa resi Dan sang aji Akan memperhatikan Dengan seksama Kemudian Ia mulai mempertunjukkan Jurus-jurus pokok ilmu sakti Witaratya Sengaja Ia melakukan Dengan perlahan-lahan Maksudnya Agar kedua pemuda itu Memperoleh kesempatan Untuk menghafalkan Dan memahami Terhadap kebu bangah Dan gagaseta Ia tak usah khawatir Kena jiplak Sebab Meskipun Andai kata kedua pendekar itu Dapat menghafalkan Jurus-jurusnya Intinya Tak mungkin dapat Diketemukan Dalam waktu singkat Sebab Apa yang diperlihatkan Hanyalah kembangan-kembangan Lahiriak Sedangkan Rahasia saktinya Masih samar-samar Pikirnya Jangan Jangan lagi engkau Aku sendiri yang sudah menekuni Selama 10 tahun lebih Belum juga dapat menemukan Karena Bagian besar sambungannya Telah tercuri Terkesiap hati sang aci Tak kalah melihat Gaya adipati Surangpati Melakukan jurus-jurusnya Gerak-geriknya Bahagikan Gaya kasan Kesambi dahulu Sewaktu menulis Coret-coret di udara Mungkinkah Ilmu ciptaan Yang guru Ada hubungannya Dengan ilmu sakti Witaratya Milik adipati Surangpati Ah Mustahil Tapi mengapa Hampir bersamaan Pikirnya sibuk Apakah Yang guru Telah menemukan Bagian kitab Witaratya Yang hilang Ah Mustahil Pringgo sakti Adalah lawan utama Yang guru Iblis itu Berguru Kepada adipati Surangpati Karena ingin Mengalahkan Yang guru Masa Kitab itu Diserahkan Dengan begitu saja Kepada Yang guru Segoblo-gobloknya Orang Atau Selale-lalenya Orang Tidak bakal Membiarkan Ilmu simpanannya Diketahui Musuhnya Dugaan Sang Aji Sebenarnya Tidak terlalu Salah Seperti Diketahui Keikasan Kesambi Adalah lawan Kebu Banga Adipati Surangpati Dan Gagaseta Dalam percaturan Adu sakti Dan ilmu Kepandian Terhadap Gagaseta Dia tidak Begitu Mencurigai Sebab Gagaseta Adalah Seorang pendekar Berwatak Kesatria Sejati Sebaliknya Terhadap Kebu Banga Yang pengis Dan licin Dan adipati Surangpati Yang serba Pandi Yang mempersiapkan Segala kemungkinannya Dengan tekun Serta hati-hati Terhadap Kedua pendekar Lawan utamanya itu Sudah barang tentu Ia mengetahui Ilmu simpanannya Meskipun Belum jelas Sebagai seorang pendekar Yang berpengalaman Tau pula Menebaknya Maklumlah Dengan mereka Berdua Ia pernah bertempur Mengadu Sakti dan Kepandian Itulah sebabnya Seluruh Perhatiannya Dijurahkan Untuk mencari Kunci-kunci Penmunahan Ilmu lawan Dengan cermat Dan hati-hati Tak kalah melihat Wiropati terluka Begitu parah Sebenarnya Ia menaruh curiga Terhadap Kedua tokoh tersebut Hanya saja Hal itu Tak pernah dikatakan Kepada Sekalian muridnya Maklumlah Ia tahu itu Dan malam itu Terletuplah Kemarahannya Berwujud Suatu ilmu Pemunah Ilmu sakti Kedua lawannya Andai kata Sang Aji Sudah bisa menguasai Ilmu tenaga Sakti Pancawara Hebatnya Tak terkatakan Lagi Tak diragukan Lagi Akan dapat Tematakan Setiap Curus ilmu Kebubanga Dan Adipati Surangpati Yang bersumber Pada ilmu Sakti Kalalodra Dan Witaradia Adipati Surangpati Sewaktu melihat Sang Aji Terlongoh-longoh Hatinya kirang Ia menduga Pemuda itu Mulai pusing Kepalanya Melihat gaya Jurus ilmunya Sebaliknya Pandang mata Sang Dewa Rasi Berseri-seri Memancarkan Sinar harapan penuh Dalam hal Kecerdasan Sang Dewa Rasi Menang Sepuluh kali lipat Daripada Sang Aji Ia gembira Tak kalah Mendengar Keputusan Adipati Surangpati Hendak Mempertontonkan Ilmu simpanannya Pikirnya Masa aku tak dapat Menghafalkan Andai kata Tidak seluruhnya Aku akan dapat Mengingat-ingat Sebagian besar Bukankah Di kemudian hari Aku bisa Mencangkoknya Untuk memperlengkapi Ilmu Kalalodra Memperoleh Pertimbangan Demikian Dengan hati besar Ia mengikuti Gerak-geri Adipati Surangpati Satu demi satu Ia dapat Mengingat-ingat Dengan baik Tapi Lambat laun Gerak-geri adipati Surangpati Terasa Menjadi Samar-samar Dan Janggal Barangkali Inilah yang Dikatakan Ia kehilangan Sebagian besar Kitab Witaratya Pikirnya Yang Asli Apalagi Mencoba Menghafalkan Hmm Akhirnya Titisari Jatuh Juga Di tanganku Lantas saja Ia membayangkan Malam pengantin Menuruti Kata hatinya Ingin Ia meremas Meremas Sampai puas Mendadak Tersentak Oleh Dehempamannya Yang memberi Peringatan Kepadanya Cepat-cepat Ia memusatkan Perhatiannya Lagi Memperlihatkan Tiap Gerak Geri Adipati Surung Pati Beberapa Waktu Kemudian Adipati Surung Pati Mengakhiri Jurusnya Yang Penghabisan Setelah Mengawasi Kedua Pemuda Itu Berkatalah Dia Nah Siapa Di antara Kalian Berdua Yang Sudah Dapat Menerukan Jurus Ilmu Sakti Witaratya Mendengar Ucapan Adipati Surung Pati Sang Dewa Resi Lantas Saja Menimbang Nimbang Pikirnya Cepat Jurus Jurusnya Nampak Kacau Isinya Susah Pula Untuk Dipahami Dengan Selintasan Baiklah Aku Maju Dahulu Dengan Begitu Aku Bisa Menghafal Lebih Banyak Sebelum Menjadi Gabur Memang Seumpama Dia Menahan Diri Lebih Lama Lagi Pastilah Dia Akan Melakukan Banyak Kesalahan Maklumlah Jumlah Jurusnya Berjumlah 72 Gerakan Dengan Mengunturkan Waktu Berarti Pula Menghapuskan Daya Ingatannya Karena Itu Segera Ia berkata Aku Akan Maju Terlebih Dahulu Adi 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 Surang Pati Girang Mendengar Keputusan Pelamar Anaknya Yang Dikendaki Lantas Saja Ia Menganggu Sambil Berkata Nyaring Bagus Nah Sang Aji Balikan Tubuhmu Menghadap Kebelakang Dengan Begitu Engkau Tak Dapat Mencuri Pandang Tajam Kata-kata Adi Pati Surang Pati Sebenarnya Hati Sang Aji Yang Lekas Tersinggung Mendongkol Bukan Main Karena Seolah-olah Dihawatirkan Hendak Mengintip Atau Mencuri Pandang Tetapi Mengingat Titisari Mau Tak Mau Ia Patuh Pada Perintah Itu Terus Saja Ia Membalikan Tubuh Mengungkurkan Gelanggang Melihat Sang Aji Mengungkurkan Gelang Titisari Jadi Girang Segera Ia Hendak Berdiri Di Seberang Sana Menghadap Padanya Maksudnya Hendak Mengikisi Selagi Ayahnya Mengamat Ngamati Sang Dewa Resi Menghafal Jurus-jurus Ilmu Sakti Wita Radya Tetapi Mendadak Ayahnya Berseru Manggil Titi Sari Kemari Tolonglah Aku Mengamat Ngamati Sang Dewa Resi Menghafalkan Jurus-jurus Wita Radya Dengan Begitu Kau Kelak Tak Menuduh Aku Berat Sebelah Kecewa Hati Titi Sari Mendengar Kata-kata Ayahnya Terang Sekali Maksud Ayahnya Hendak Mencegah Padanya Membantu Sang Aji Meskipun Nampaknya Adil Tetapi Sesungguhnya Berat Sebelah Karena Itu Dengan Lantang Ia Menyahut Ayah Kau Benar-benar Berat Sebelah Dengan Mengulur Waktu Berarti Menipiskan Daya Ingatan Sang Aji Bukankan Begitu Maksud Ayah Adi Pati Surang Pati Tak Merasa Tersinggung Di Damparat Putrinya Malahan Dia Lantas Tertawa Sambil Berkata Anakku Kau Terlalu Berbicara Dengan Hatimu Kemarilah Kau Harus Ikut Menyaksikan Dan Menilai Kedua Pelamarmu Tidak Sahut Titisari Cepat Tetapi Meskipun Demikian Ia Menghampiri Ayahnya Juga Sebagai Seorang Gadis Yang Cerdik Ia Kenal Tabiat Ayahnya Jika Ayahnya Sudah Berjaga Tidak Gunanya Hendak Melawan Karena Itu Dengan Diam-diam Ia Mencoba Mencari Jalan Lain Maka Begitu Ia Berhadapan Muka Dengan Sang Dewarasi Terus Saja Ia Tersenyum Manis Kemudian Berkata Lembut Kamas Dewarasi Apa Si Yang Menirik Perhatian Kemu Terhadap Bukankah Tingkah Laku Dan Perangiku Tak Serasa Dengan Seliramu Memang Sang Dewarasi Sudah Tergila-gila Semenjak Bertemu Pandang Untuk Yang Pertama Kalinya Di Gadipaten Pekalongan Selama Itu Titisari Bersikap Galat Terhadapnya Kini Kini Mendadak Sontak Memanggilnya Dengan Sebutan Kang Mas Karuan Saja Otaknya Jadi Buteg Jantungnya Berdegupan Dan Menurut Penglihatannya Potongan Tubuh Dan Raut Muka Titisari Bertambah Elo Dan Menggairahkan Tadi Kendaki Sendiri Nafsu Birahinya Bergola Hebat Dalam Dirinya Sampai Nafasnya Jadi Cesa Adikku Kau Kini Sudi Memanggilku Dengan Kang Mas Tak Sanggup Lagi Ia Meneruskan Luapan Perasaannya Ia Berdiri Tegah Seperti Kehilangan Ingatan Kang Mas Inilah Kesalahanmu Mengapa Kau Tak Datang Sendiri Menemui Aku Di Karimun Jawa Tak Kalah Paman Menang Daku Coba Sumpah Kau Datang Sendiri Masa Aku Akan Menemui Kesulitan Demikian Hmm Taulah Aku Barangkali Kau Tak Senang Mendarat Kata Titisari Menggairahkan Siapa Bilang Aku Tak Serang Mendarat Di Karimun Jawa Potong Sang Dewarasi Dengan Hati Bergetar Kalau Suka Kau Berdiam Diri Di Sana Masa Aku Tidak Soalnya Karena Ah Kau Memang Pandi Berputar Lidah Sahut Titisari Genit Kau Bisa Dibesarkan Di Tengah Suatu Kemewahan Sedangkan Karimun Jawa Boleh Keanggap Bulat Tandus Bukankah Begitu Nanti Dulu Jangan Salah Sangka Sang Dewarasi Khawatir Ingin Sekali Ia Hendak Memberi Penjelasan Agar Gadis Yang Membuatnya Lilingu Itu Jangan Sampai Salah Paham Mendadak Pamannya Kembali Menghalang Halangi Sebagai Seorang Pendekar Berpengalaman Kebubanga Dapat Menebak Mangsu Titisari Hendak Mengacau Daya Ingat Tanya Dengan Diajak Berbicara Panjang Lebar Bukankah Ingat Tanya Kepada Jurus-jurus Ilmu Sakti Wita Radia Akan Dikabur Maka Dengan Tegas Kebubanga Menegur Tiwarasi Omongan Yang Tidak Hubungannya Dengan Soal Jian Tak Perlu Kau Sibukan Macam Begitu Di Kemudian Hari Belumlah Kasih Pengkau Bicarakan Soal Itu Sekarang Pusatkan Seluruh Ingatanmu Dihadapan Mertuamu Sang Dewasi Terkejut Kini Barulah Dia sadar Mengapa Titi Sari Begitu Bersikap Lembut Dan Menggerakan Dan Setelah Mengingat Ingat Jurus-jurus Wita Radia Benar-benar Yang Kehilangan Sebagian Maka Buru-buru Yang Musatkan Pikirannya Setelah Itu Menirukan Gaya Adipati Surang Pati Melakukan Jurus-jurus Jurus Ilmu Sakti Wita Radia Otak Sang Dewa Resi Memang Encer Luar Biasa Meskipun Agak Lamban Tetapi Semua Jurus Ilmu Sakti Wita Radia Hampir Dapat Ditirukan Tentu Saja Ia Tak Sanggup Memecahkan Bagian Terakhir Jurus Wita Radia Yang Jadi Samar Samar Adipati Surang Pati Sendiri Tak Sanggup Karena Sebagian Kitab Wita Radia Kenat Terjuri Pringgo Sakti Dan Pringgo Aguna Kalau Dia Tadi Bisa Bergerak Terus Sebenarnya Hanya Berdasarkan Ingatannya Belaka Yang Mencoba Menebak-nebak Sejadi Dadinya Semenjak Ia Kehilangan Bagian Kitabnya Melihat 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 Sang Dewa Resi Melakukan Jurus-Jurus Ilmu Sakti Wita Radia Yang Dapat Diselesaikan Dengan Baik Hati Adipati Surang Pati Bersyukur Bukan Main Memang Hatinya Condong Kepada Sang Dewa Resi Yang Ganteng Ia Sudah Mengambil Keputusan Untuk Memungutnya Sebagai Jalan Suami Titisari Maka Berkatalah Dia Bergembira Kau telah Berhasil Menerikan Jurus Sakti Wita Radia Begini Banyak Nah Beristirahatlah Ia Tersenyum Legah Dan Setelah Memberi Isarat Agar Sang Dewa Resi Beristirahat Segera Ia Beralih Kepada Sang Aji Berseru Keras Sekarang Giliranu Sang Aji Kemari Sang Aji Memutar Tubuhnya Dan Segera Menghadap Adipati Surang Pati Ia Melihat Wajah Sang Dewa Resi Berseri Seri Mau Tak Mau Ia Kagum Padanya Pikirnya Dalam Hati Benar Benar Cemerlang Otaknya Pantaslah Dia Menjadi Suami Titis Sari Yang Berotak Cerdas Pula Untuk Menandingi Terang Sekali Aku Tak Sanggup Baiklah Daripada Aku Berdiam Diri Tiada Memperlihatkan Sesuatu Biarlah Ku Hafalkan Saja Jurus Ilmu Ciptaan Yang Guru Di Hadapan Mereka Bukankah Aku Mendapat Petunjuk Petunjuk Yang Berharga Lagipula Aku Bakal Mengenal Macam Ilmu Sakti Apakah Ciptaan Yang Guru Ini Melihat Kesan Muka Sang Aci Yang Beku Tiada Cahaya Ngagazeta Terus Terus Saja Tertawa Memaklumi Ia Tau Otak Sang Aci Bebal Sewaktu Menerima Ilmu Sakti Kumayan Jati Membutuhkan Tempo Sangat Lama Maka Berkatalah Dia Nyaring Sang Aci Kau Ini Benar-benar Tolol Masa Kau Tak Punya Harga Diri Lihatlah Mereka Hendak Menonton Ketololan Mublaka Lebih Baik Kau Mengaku Kalah Saja Memang Sebenarnya Tak Sanggup Aku Melawan Sang Dewa Resi Tiada Sejuruspun Ilmu Sakti Witar Radia Yang Dapat Kuingat Ingat Sahut Sang Aci Mendadak Titisari Melompat Ketengah Gelanggang Sambil Menghunus Belati Kemudian Dengan Menghadap Ayahnya Ia Berseru Ayah Jikalah Kau Maksa Aku Kawin Dengan Manusia Busuk Dewa Resi Hari Ini Aku Mati Di Hadapan Adi Pati Sureng Pati Kenal Watak Titisari Agak Gugup Ia Berkata Letakkan Dulu Belatimu Kita Bicarakan Hal Ini Berlahan Lahan Dalam Pada Itu Kebubanga Dengan Cekatan Telah Bekerja Dengan Diam Diam Nampaknya Ia Seperti Laki Mengetuk Tongkatnya Tapi Mendadak Melesatlah Sebuah Benda Bulat Dan Terus Menyambar Belati Titisari Luar Biasa Melesatnya Senjata Penikah Itu Belum Lagi Titisari Tersadar Pisau Belati Yang Berada Dalam Genggam Kena Terhajar Dan Jatuh Ketanah Tak Kala Itu Adi Pati Sureng Pati Berkelebat Seperti Bayangan Dan Dalam Seditik Saja Ia Telah Berhasil Memeluk Binggang Anaknya Dan Dibawa Meloncat Ke Atas Batu Benarkah Engkau Tak Sudi Menikah Ia Membujuk Berlahan Baiklah Jika Demikian Marilah Kau Berdiam Menemani Ayahmu Selama Hidup Di Karimun Jawa Titisari Meronta Dan Menangis Tinggi Katanya Setengah Mengugat Ayah Kau Benar-benar Tak Sayang Padaku Tak Sayang Padaku Menyaksikan Adegan Itu Gagak Setah Tertawa Berkakakan Sama Sekali Tak Diduganya Bahwa Adi Pati Sureng Pati Yang Mengis Kejam Tak Berperasaan Dan Tegas Gini Benar-benar Kewalahan Menghadapi Putrinya Sebaliknya Kebu Bangah Dengki Mendengar Tertawanya Gagak Setah Diam-diam Pendekar Itu Membatin Baiklah Kutunggunya Dahulu Keputusan Ujian Ini Setelah Itu Baru Membereskan Pendekar Jembel Itu Sekalian Anak Tololnya Gadis Sureng Pati Ini Ternyata Manja Benar Apa Peduliku Di kemudian Hari Masa Dewa Resi Tak Mampu Menguasai Setelah Memperoleh Keputusan Demikian Dengan Wajah Berseri-seri Ia Berkata Kepada Sang Aji Anak Sang Aji Kau Benar-benar Seorang Pemuda Gaga Tadi Kau Bisa Melawan Lebih 20 Jurus Pastilah Kau Bisa Menurkan Ilmu Sakti Witar Radia Saudara Surung Pati Silahkan Engkau Menguji Anak Suatu saran yang bagus Tetapi Karena Mendesak Untung Adi Pati Surung Pati Telah Memperoleh Ketetapan Hendak Memilih Sang Di Warasi Menjadi Menantunya Sehingga Hatinya Yang Aku Tak Tersinggung Oleh Desakan Itu Malah Dia Lalu Menyahut Baik Nah Titisari Jangan Langkau Mengacau Lagi Ingatan Sang Aji Bisa Rusak Oleh Bekertimu Mengingat Kepentingan Sang Aji Titisari Lantas Saja Berhenti Menangis Sebaliknya Besar Keinginan Kebubanga Hendak Membuat Malu Sang Aji Di Hadapan Para Pendekar Maka Dia Berkata Setengah Mengardik Hayu Lekaslah Mulai Biarlah Kepandianmu Kita Saksikan Berame Rame Para Semuka Sang Aji Berubah Mendengar Hardik Kebubanga Jantungnya Berdegupan Pikirnya Kemudian Tidak Satu Jurus Bun Ilmu Sakti Wita Radia Yang Dapat Kuingat Tadi Aku Hanya Melihat Selintasan Karena Itu Betapa Dapat Aku Menandingi Sang Dilersi Baiklah Aku Menghafalkan Jurus Eang Guru Saja Masa Ciptaan Eang Guru Tidak Harganya Untuk Mereka Lihat Dengan Keputusan Itu Segera Ia Memusatkan Pikiran Mendadak Saja Teringatlah Bayangan Kebubanga Dan Gagaseta Tak Kalah Lagi Bertempur Mengadu Kepandean Ia Benci Kepada Kepubanga Karena Itu Ia Membayangkan Diri Seolah-olah Bertempur Menghadapinya Terhadap Adipati Surung Pati Ia Tak Berani Memusuhi Hanya Saja Taulah Dia Bahwa Pendekar Itu Membantu Sang Dewa Resi Dengan Diam-diam Itulah Sebabnya Pula Bayangan Adipati Surung Pati Sewaktu Lagi Mempertononkan Jurus-jurus Ilmu Sakti Wita Radia Seolah-olah Lagi Membantu Bayangan Kepubanga Terus Saja Ia Mengeluarkan Jurus Ciptaan Gai Kasan Kesambi Untuk Menghadapi Dua Lawan Tersebut Sama Sekali Ia Melupakan Ilmu Sakti Kumayan Jati Karena Dalam Pikiran Gagaseta Ikut Membantu Dirinya Dengan Ilmu Itu Maka Keseusudahannya Hebat Luar Biasa Seperti Diketahui Jumlah Jurus Ilmu Ciptaan Gai Kasan Kesambi Berjumlah 72 Jurus Tetapi Setelah Menyaksikan Pertempuran Antara Kebubanga Dan Gagaseta Sang Aji Memperoleh Perlengkapnya Sampai 325 Jurus Bisa Dibayangkan Betapa Kokoh Dan Hebat Ilmu Ciptaan Gai Kasan Kesambi Yang Diperlihatkan Di depan Para Pendekar Adi Pati Surang Pati Kebubanga Dan Gagaseta Sampai Terjengang Jengang Bahkan Sang Dewa Resi Dan Titisari Ikut Kagum Pula Diam Diam Kebubanga Membatin Bocah Ini Benar Benar Luar Biasa Cerdas Kiranya Mukanya Yang Berkesan Tolol Itu Memiliki Otak Sangat Terang Sebenarnya Gerak Geri Sang Aji Menyimpang Dari Jurus Ilmu Sakti Witar Adia Yang Sudah Ditentukan Adi Pati Surang Pati Tahu Akan Hal Itu Tetapi Dia Seorang Pendekar Yang Besar Kepalanya Maka Begitu Melihat Ilmu Sang Aji Ia Merasa Seperti Terbentur Lawan Yang Sanggup Memunakan Ilmu Sakti Kebanggaannya Tiada Hentinya Dalam Otaknya Berkelebatan Jurus Jurus Ilmu Sakti Witar Raja Tetapi Setiap Kali Kena Dibendung Dan Akhirnya Ia Jadi Kehiranan Mustahil Dia Bisa Menekuni Ilmu Sakti Witar Raja Sehingga Mampu Menciptakan Ilmu Pemunahnya Aku Sendiri Sudah Menekuni Sejak 20 Tahun Yang Lalu Selama Itu Belum Pernah Aku Menemukan Saingannya Masa Pecah Ini Mempunyai Kemampuan Melebih Aku Pikir Adi Pati Surang Pati Sibuk Selagi Ia Sibuk Menimbang Nimbang Matanya Terus Mengamat Ngamati Gerak Gerisang Aji Tak kalah Mengering Kepada Kebubanga Ia melihat Pendekar Itu Mengerutkan Keningnya Parasnya Berubah Hebat Seperti Serang Yang Kena Terbuka Rahsia Hidupnya Ah Kebuban Dotan Itu Terkejut Apakah Ilmu Simpanan Kena Terbungkar Juga Adi Pati Surang Pati Hiran Dalam Hatinya Dia Mengakui Adanya Suatu Keajaiban Teringat Bahwa Sang Aji Adalah Salah Seorang Pelamat Putrinya Hatinya Jadi Kirang Mendadak Saja Teringatlah Dia Kepada Raden Ayu Herdi Ningsi Ibu Titisari Yang Telah Lama Meninggal Dunia Tak Terasa Air Matanya Berlinangan Dan Mulutnya Merkomat Kamit Ya Jeng Syukurlah Engkau Ikut Pula Membuka Mataku Dari Sana Kalau Tidak Aku Bisa Keliru Memilih Bakal Menantumu Dengan Melihat Cara Dia Menirukan Ilmu Sakti Witaradia Pusaka Leluhur Aku Jadi Teringat Kembali Kepada Bagian Kitab Yang Tercuri Nah Tenang Tenang Di Dalam Sana Aku Akan Mempersembahkan Kitab Kembali Dengan Untuk Kepadamu Baik Kebubangah Gagak Seta Sang Diwa Resi Maupun Titisari Heran Melihat Adipati Surengpati Berdiri Terlongoh Longong Apalagi Mereka Melihat Pula Air Mata Adipati Surengpati Berlinangan Semenjak Dahulu Mengeluarkan Putiran Air Mata Merupakan Suatu Pantangan Besar Bagi Seorang Kesatria Sebab Air Mata Adalah Air Hidup Barang Siapa Mengeluarkan Air Mata Sama Halnya Dengan Membunuh Diri Karena Itu Diberibahasakan Bahwa Air Mata Seorang Kesatria Apabila Runtuh Ke Bumi Membuat Bumi Itu Sangar Dan Apabila Mengenai Daging Ayam Akan Membuat Membuat Retak Tulang Belulang Tapi Sebenarnya Adipati Surengpati Hanya Sebentar Saja Dalam Keadaan Demikian Cepat Sekali Ia telah Menemukan Dirinya Sendiri Mendadak Saja Ia Mengibaskan Tangannya Dan Terus Membentak Sang Aji Dengan Suara Menguntur Apakah Bagian Kitab Witaradia Yang Dahulu Tercuri Oleh Beringgo Sakti Berada Dalam Tanganmu Sang Aji Terkejut Hatinya Jadi Ciut Agak Tergetar Menjawab Ki Kitab Sama Sekali Aku Tak Pernah Berhubungan Dengan Beringgo Sakti Benar Aku Pernah Bertempur Dengan Dia Tapi Perkara Kitab Itu Dari Mana Aku Tahu Jika Aku Tahu Pastilah Akanku Kembalikan Kepada Gusti Adipati Adipati Surengpati Merenungi Sang Aji Dengan Tajam Melihat Kesan Muka Pemuda Itu Hatinya Yakin Akan Kejujurannya Karena Itu Ia Percaya Bahwa Almarhum Istrinya Yang Membuka Penglihatannya Dari Alam Sana Ia Kini Percaya Bahwa Sang Aji Bukanlah Pemuda Sembarangan Maka Dengan Penuh Hati Ia Menyiratkan Pandang Kepada Kebu Banga Seta Kemudian Berkata Memutuskan Baiklah Saudara Gagak Seta Dan Kebu Banga Dialah Menantu Pilihanku Dengan Ini Kuumumkan Bahwa Titisari Akan Kujudukan Dengan Dia Sang Aji Semenjak Kini Engkau Harus Memperlakukan Bakal Istrimu Dengan Baik Baik Titisari Seorang Gadis Manja Karena Itu Engkau Harus Bersedia Mengalah Tiga Bagian Mendengar Keputusan Adipati Surungbati Titisari Girang Tak Terlukiskan Lagi Lantas Saja Ia Tertawa Riang Pandang Matanya Berseri-seri Dan Kemudian Berkata Nyaring Kepada Ayahnya Ayah Bukankah Aku Anakmu Yang Baik Dan Selalu Patuh Padamu Siapa Bilang Aku Biasa Kemanjakan Sang Aji Meskipun Kerap Kali Menjadi Tolol Menghadapi Sesuatu Yang Baru Untuk Pertama Kali Dilihatnya Tetapi Kali Ini Tidaklah Demikian Tanpa Menunggu Isara Dari Titisari Terus Saja Bersembah Tiga Kali Kepada Adipati Surungbati Kemudian Menyebutnya Dengan Kanjeng Romo Itulah Suatu Tanda Bahwa Kini Dirinya Menjadi Calon Menantunya Yang Sah Tetapi Tiba-tiba Terdengar Suara Bentakan Eh Tunggu Dulu Tunggu Terima kasih.